Lantas seperti apa proses observasi dan juga karantina terhadap 245 WNI dan juga 5 tim advance di Pulau Natuna nantinya, Kepulauan Riau. Untuk membahasnya sudah bergabung di studio Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kementerian Kesehatan RI, Fensha Sitoang. Ibu Fensha, selamat malam Bu. Ibu Fensha, ini yang ingin kami tanyakan lebih dahulu adalah setelah 245 WNI plus 5 tim advance dan juga otomatis sekitar 40an tenaga medis yang menjemput mereka tiba di Kepulauan Riau, di Batam terlebih dahulu, apa yang akan dilakukan untuk transit ke pesawat untuk menuju ke Natuna Bu? Baik, terima kasih. Pertama sekali tentu proses pemeriksaan kesehatan itu sudah harus terjamin dulu dilakukan di Wuhan, sampai semua WNI kita masuk ke pesawat. Kemudian di dalam perjalanan, di dalam pesawat juga tetap harus dilakukan pengamatan terhadap seluruh WNI yang 245 orang tadi. Kemudian di dalam pesawat semua melakukan pengamanan, memakai masker dan petugas menggunakan alat polo hidung diri yang lengkap. Kemudian dilakukan semacam formulir akan mengisi riwayat mereka, apakah mereka selama sebelumnya ada kontak dengan yang sakit atau ada kontak rumah sakit atau ke fasilitas pesehatan yang melayani ada yang sakit dan sebagainya akan terdata di sana. Kita punya data tentang mereka nantinya. Kemudian setelah mereka landing di Batam, nanti mereka akan landing, pesawat itu akan landing di isolated area parking. Oke. Itu kemudian, itu sudah SOP-nya. Kemudian petugas karantina kesehatan akan masuk ke dalam. Jadi tidak boleh keluar dulu sebelum petugas karantina kesehatan masuk ke dalam pesawat. Kita masuk ke dalam pesawat untuk memastikan. Dan akan dilakukan penindai suhu di periksa satu-satu kalau ada yang menunjukkan suhu yang di atas 38 derajat. Tentu nanti perlakuannya akan berbeda. Oke, slide. Kemudian yang tidak ada bergejala, kita bersyukur, kita berdoa semuanya tidak ada yang menunjukkan atau menunjukkan gejala. Yang nanti sehat itu akan langsung dibawa ke transport selanjutnya. Kemudian kalau ada yang menunjukkan gejala tentu harus ditangani langsung ke rumah sakit rujukan yang sudah disediakan. Yang di Batam. Yang di Batam. Oke. Nah, kalau misalnya mereka yang sehat, kita harapkan semua sehat, langsung dibawa ke Natuna, nanti prosesnya di sana akan seperti apa? Observasi, kemudian karantina 14 hari, itu akan seperti apa detailnya? Ya, jadi kalau tadi kita berharap semuanya mereka sehat, nanti setelah di Natuna, sebelum mereka masuk, ini screening tetap harus dilakukan lagi. Karena kita nggak tahu perkejalan virus di dalam tubuh, kalau nanti ada kan bervariasi setiap, udah tahan tubuh setiap orang. Lalu itu diperiksa lagi, nanti kalau ada tetap diperlakukan isolasi ke rumah sakit, atau dipisahkan. Kemudian yang di karantina ini adalah yang di transit radio observasi ini adalah orang yang sehat. Kemudian tentu pemilihan tempat tentu sudah sesuai dengan kriteria bahwa mereka harus dibuat nyaman, harus dibuat seperti di rumah sendiri, dan tentunya harus diatur semua kegiatan-kegiatan yang ada. Oke, apakah kemudian peralatan dan fasilitas di Natuna, di tempat yang disiapkan, ini rumah sakit tiga matra ya Bu, untuk TNI, apakah sudah cukup fasilitasnya untuk menampung mereka semua? Ya, tentu kriteria itu sudah harus dipenuhi jumlah kapasitas, dan karena peralatan yang diharapkan, karena mereka kan orang sehat. Mereka sehat tentu, kesiap-siagaan tentu tetap disediakan, namun demikian untuk selama mereka di sana, untuk gizi seimbang tetap harus disediakan. Dan mereka tetap akan di karantina di dalam suatu ruangan atau kompaun atau seperti apa Bu, Insya? Sepertinya, ya, untuk satu tempat itu, saya tidak tahu persis seperti apa pembagian di sananya, tapi yang jelas mereka itu disekat orang per orangnya, itu untuk menjaga interaksi kalau ada yang bergejala dengan yang sehat. Oke, kenapa 14 hari Bu? Ya, semua sebenarnya sudah SOP-nya, tidak hanya untuk novel coronavirus, itu untuk penyakit-penyakit yang memang khususnya juga seperti yang kita lihat dulu, ada kejadian di SARS 2002, di MERS coronavirus, itu perlakuannya sama. Jadi, pada kondisi yang namanya diobservasi, itu memang sesuai dengan masa inkubasi daripada virus tersebut. Oke, jadi 14 hari karena masa inkubasi virus, setelah 14 hari, apa yang akan terjadi dengan mereka? Ya, itu minimal ya, minimal 14 hari, terus dipantau, karena sehari per hari itu dipantau kesehatannya. Oleh karena itu, tenaga kesehatan 24 jam memang bersama dengan mereka di sana. Dan dipantau semua kesehatannya, tercatat semua kesehatannya, terjamin makanan minumannya, dan mereka juga ada aktivitas yang memang terjadwal setiap harinya. Apa yang menentukan mereka kemudian boleh pulang ke tempat asal mereka? Ya, karena pemantauan yang setiap harinya itu dilakukan oleh petugas kesehatan, yang berharap tidak ada yang bergejala dan sebagainya, itu tidak ada yang menunjukkan gejala, tentu akan diputuskan kembali, apakah masa observasi selesai atau seperti apa. Bu Fencia, apakah kita punya peralatan ataupun apa namanya seperti cairan untuk mengetes kepada mereka yang belum menunjukkan gejala? Ini ada kemarin artikel di Sydney Morning Herald yang juga mengkritik pemerintah belum punya alat itu atau spesimen itu untuk mendeteksi awal adanya virus corona atau tidak. Kita selama ini mengandalkan ada hit detector begitu dengan, atau screener yang ada di bandara. Apakah kita punya alat itu untuk memastikan bahwa 245 plus 5 tim surveillance ini walaupun belum menunjukkan gejala, tapi terbebas dari virus corona, novel corona? Dari sejumlah kasus yang ada di dunia, yang ada di 19 negara yang sudah infektif dan yang ada di Wuhan, itu 98 persen menunjukkan gejala pertamanya adalah demam. Oke, berarti ada demam terlebih dahulu. Jadi deteksi pertama itu ya memang demam. Dari sana kita bisa menangkap lebih awal. Dengan deteksi yang lebih awal tentu harapannya adalah treatment lebih awal. Jadi survival-nya lebih baik. Artinya 14 hari tadi kalau kita kembali ke masa karantina di sana, inkubasi ini adalah minimal. Artinya ada satu yang, 14 hari ada satu yang lebih untuk di sana ya, untuk dikarantina di sana. Iya, pemontauan akan dilakukan setiap hari. Ketika di dalam, berharap tidak ada yang sakit selama 14 hari, nanti tentu tim kesehatan akan membuat keputusan dengan kondisi-kondisi yang ada. Seberapa, sebenarnya seberapa aman ke 245 WNI plus 5 tim infansi ini ditempatkan di rumah sakit tersebut? Karena kita juga ada kekhawatiran dari masyarakat di Natuna, bahkan mereka menolak untuk warga dikarantina di sana, Bu. Seberapa aman sebenarnya? Ya, salah satu kriteria yang tentunya sudah terpenuhi saat ini, bahwa mereka ditempatkan di tempat yang terpisah dari pemukiman. Dan transportasinya langsung ke tempat transit sementara untuk observasi tersebut. Itu sudah satu cara langkah kita untuk mengeliminir kontaminasi dengan masyarakat banyak. Artinya, walaupun mungkin jaraknya masyarakat mengklaim 700 meter sampai 1 kilo dari pemukiman penduduk, tapi Pak Berita mengatakan 5 kilometer, asalkan nanti proses transportnya mereka ke tempat karantina ini secara steril dan lancar, ini bisa dikontaminasi. Iya, mobilitas orang yang petugas saja yang dari luar dan ke dalam itu juga semua terjaga. Baik, baik. Kita akan jadi terlebih dahulu, Bu, untuk kemandang azan. Nanti kita akan lanjutkan perbincangan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami, pemirsa di Prantok. Saya akan melanjutkan perbincangan pemirsa dengan Ibu Fensya Sitohang dari Kementerian Kesehatan. Ibu Fensya, saya ingin menegaskan kembali terkait dengan proses observasi dan juga karantina 245 plus 5 WNI kita di Natuna, bahwa kita tahu juga ada penolakan masyarakat di sana. Bagaimana Kementerian Kesehatan memastikan bahwa proses karantina ini benar-benar aman, sehingga kekhawatiran masyarakat bahwa virus corona nanti ditakutkan atau dikhawatirkan akan merebah ke Natuna tidak akan terjadi, Bu. Ya, yang pertama, tentu kita berdoa dan kita tahu bersama, tidak ada WNI atau yang dari 245 ini, yang dari Tiongkok ini yang sakit. Mereka semua sehat. Tadi pernyataan Ibu Menlu juga mengatakan begitu, bahwa mereka semua sehat. Jadi ini saudara kita yang pulang ke Indonesia, kondisinya sehat. Yang tentunya kita sangat bersyukur mereka bisa kembali ke negara kita. Memang mereka, karena mereka datang dari negara yang infected atau terjangkit penyakit, perlu kita pastikan kesehatannya dengan cara seperti ini bahwa mereka akan ditransitkan dulu untuk diobservasi kesehatannya di Natuna, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Pangdam tadi. Bagaimana keamanannya, Bu? Bagaimana keamanannya kemudian? Ya, tentu kita bersama-sama. Mari kita saling bahu-membahu. Dengan pemahaman bahwa WNI yang datang ini, saudara kita yang datang ini adalah yang sehat, harapannya kita semua tahu kondisinya. Kondisinya sehingga kita bisa tenang menerima mereka. Dan cara atau langkah yang sudah diambil pemerintah untuk menempatkan mereka jauh dari pemukiman, itu sudah salah satu untuk meminimalisir kontak dengan masyarakat yang ada. Yang juga menjadi pertanyaan, ketika mendarat dari Batam, kemudian mendarat ke Natuna, dari pangkalan ataupun dari tempat mendarat di Natuna itu ke fasilitas kesehatan, akan menggunakan apa transportasinya, Bu? Kalau ada yang menunjukkan gejala, tentu sudah ada SOP-nya semuanya, bahwa kalau ada menunjukkan gejala, ada transport sendiri. Buat yang kita kenal dengan, untuk disolasi, itu untuk mengeliminir, sama, untuk mengeliminir penularan di sekitar. Jadi dia juga terisolasi sendiri, dengan angkutan sendiri, dengan ambulansi sendiri, ke rumah sakit yang memang sudah dipersiapkan. Yang sehat? Yang sehat nanti akan diarahkan langsung ke angkutan berikutnya. Dari Batam ke Natuna, Natuna langsung ke tempat. BIS atau apa, Bu? Ya, tentu untuk teknis semuanya sudah diatur oleh TNI ya. Oke, oke. Terakhir, Bu. Lantas, ini 42 kru kesehatan. Ada juga dari TNI, ada juga dari Kementerian Kesehatan, ada juga dari Kementerian Luar Negeri. Apakah mereka juga akan mendapatkan treatment yang sama dengan 45 plus 5 WNI tadi? Ya, sesuai dengan standar opresedur yang ada. Karena ini semua berasal dari negara infected. Dari negara yang terjangkit penyakit, yang saat ini novel coronavirus, itu bersama-sama dengan mahasiswa yang ada, maaf, WNI yang ada, itu semuanya harus diobservasi sementara. Baik. Terima kasih, Direktur Surveillance dan Karantina Kesehatan Kemenkes, Ibu Fen Syahsitohang atas waktunya di Metro TV. Selamat malam. Terima kasih.